Resmikan gedung baru RS Sitik Hodijah bakal difungsikan jadi rumah sakit pendidikan. Gedung medik tahap 3 rumah sakit Sitik Hodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, Taman, Kabupaten Sidoarjo. Peresmian dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Muhajir Effendi, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dokter. Azhar Jaya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Doktor, Dokter Sukadiono dan Ketua PDM Sidoarjo Prof. Ahmad Zulmilal. Gedung medik tahap 3 tujuh lantai tersebut menyediakan kamar rawat inap standar dan perbaikan fasilitas layanan strok, isolasi, kemoterapi serta rehab medik. Direktur Rumah Sakit Sitik Hodijah Dr. Haji Muhammad Hamdan, Dr. Spesialis Saraf menyampaikan rasa syukur dan bangga atas realisasinya pembangunan gedung medik tahap 3 RSSK Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Rumah Sakit Muhammadiyah Sitik Hodijah ini akan direncanakan menjadi Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. RSSK ini luar biasa hampir setiap tahun ada saja yang dibangun dan prosesi peresmiannya. PWM Jatim akan memberikan kontribusi luar biasa kepada pemerintah dalam hal kesehatan, tutur Hamdan. Sementara itu Haidar Nasir menegaskan Muhammadiyah siap bekerja sama dengan pemerintah dan komponen bangsa lain untuk selalu membangun kepentingan umat dan bangsa. Poin pentingnya kami Muhammadiyah bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai kelompok serta berbagai komponen bangsa yang lain, kami selalu ingin membangun untuk kepentingan umat dan bangsa. Baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan sekarang kesehatan, ujar Haidar. Dia lalu menuturkan alasan kenapa Muhammadiyah terus membangun. Menurut Haidar, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang urusannya bukan hanya ibadah dan spiritual, namun juga urusan keduniawian. Tidak lain untuk kemaslahatan orang banyak. Kita satu periode ini membangun bidang ekonomi dan bisnis, bangun hotel, perumahan. Semua itu tidak lain kita ingin menunjukkan agama harus hadir membangun dunia yang baik, yang bersih, yang tidak membawa mudarat jabardia. Muhajir Effendi memberikan apresiasi dan mengungkapkan kekaguman dengan semangat tancap gas pembangunan RSSK. Satu yang saya ingatkan, yang sudah dicanangkan ketua umum. Apa itu yaitu infus? Marilah kita bertahap mulai menggunakan produk asli anak bangsa. Produk karya anak-anak Muhammadiyah yakni infus Suryapena. Ujar Muhajir. Dia mengatakan di Jawa Timur ada 37 rumah sakit Muhammadiyah yang patut untuk dibanggakan dengan menggunakan produk karya Muhammadiyah sendiri yang kualitasnya di atas produk lainnya. Acara dimulai, seremonial peresmian RSSK dan launching TBCRO berupa menekan tombol touchscreen peresmian secara bersama dilakukan. Lalu dilanjutkan seremonial peletakan batu pembangunan gedung baru RSU Asakina. Lalu dilanjutkan seremonial peletakan batu pembangunan gedung baru RSU Asakina.